Militer Israel satu persatu melakukan pembunuhan terhadap pimpinan Hamas di Palestina dan Hezbollah di Libanon Hamas dan Hezbollah adalah dua kelompok yang selama ini berperang melawan Israel Dua pimpinan Hamas dibunuh Israel dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama Sebelumnya Ismail Haniyeh, kemudian terbaru pemimpin milisi Gaza Palestina Hamas Yahya Sinwar Tewas dalam sebuah serangan Israel pada Kamis 18 Oktober lalu Hassan Nasrullah, pemimpin kelompok milisi Hezbollah di Libanon juga tewas di tangan Israel Target selanjutnya Ayatullah Ali Qaimeni Setelah kejadian itu, Israel diakini bakal melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Iran tersebut Hal itu diungkapkan oleh pengamat terkenal asal Uni Emirat Arab, Salem Al-Katebi Dikutip dari Middle East Eye, Kamis 24 Oktober, Al-Katebi menuliskan di Daya Rusalem Post mengatakan Kemungkinan Israel membunuh Qaimeni sangat mungkin Menurutnya tanda-tanda itu terlihat mengingat keberhasilan Israel dalam menembus aparat keamanan Iran Al-Katebi mencatat bahwa pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrullah Belum memicu tanggapan serius dari Iran Al-Katebi menambahkan bahwa prospek dari serangan langsung ke Qaimeni Juga bisa mendukung serangan terhadap fasilitas program nuklir dan rudal Iran Israel sendiri telah berhasil menyingkirkan sejumlah lawan regionalnya dalam beberapa bulan terakhir Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati